Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini Gue mau share gimana sih caranya kita pesen tiket kapal ferry Di situs ferrygy.com Jadi kalian bisa book secara online tiketnya ya Gak perlu kalian beli di lokasi Tanpa berbahasa basi, langsung aja Oke pertama-tama kalian buka browser kalian Kalian langsung aja klik ferrygy.com Nah ini langsung, ini adalah tampilannya Kalian langsung aja klik akun Nah untuk mempermudah sih kalian langsung aja menggunakan akun google kalian ya Jadi langsung aja di link ke situs ini Nah setelah itu langsung aja deh kalian cari tiketnya Ini misal gue mau nyebrang dari Ketampang menuju Kilimanuk Layanannya isi aja reguler Nah ini kendaraannya, dipilih jenisnya Lihat, kita pilih Rolongan 4A ya Jadi minibus Nah ini tanggalnya Kalian isi aja Nah ini ada syarat dan ketentuan Kalian baca baik-baik Setelah dibaca, klik aja lanjutkan Nah ini kalian isi penumpangnya ya Disini gue 4 orang dewasa dan 1 orang anak Langsung aja mencari Nah kita proses seperti ini Nah ini biayanya 182.500 Seperti ini Langsung aja kita klik pesen tiket Nah ini kalian baca baik-baik Centang saja Dan klik setuju Nah setelah itu kalian Isi informasi pemesan ya Jadi harus sesuai KTP ya Untuk yang anak dibawa umur sih Gak usah kalian isi umurnya Nah setelah selesai Langsung aja pesan sekarang Dan tinggal bayar Bisa menggunakan mobile banking Ataupun VATM Seperti itu Nah gampang banget kan caranya Semoga video tadi Bermanfaat buat kita semua Dan seperti biasa Bantu channel ini berkembang Dengan cara di like Di share Dan di subscribe tentunya Sampai bertemu di video selanjutnya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa